Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf RI, Sandiaga Uno, mendapat gelar Pangeran Natayasa Wangsa, Kekerabatan Keraton Amantubillah Mempawah dari Raja ke-13 Mempawah, Raja Mempawah, Pangeran Ratu Mula Wangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim. Gelar kekerabatan tersebut diberikan ke Sandiaga Uno ketika mengunjungi Istana Kerajaan Amantubillah Mempawah yang berada di gelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Kamis 9 Februari 2023 malam. Seusai mendapatkan gelar kekerabatan dari Kerajaan Amantubillah sebagai Pangeran Natayasa Wangsa, Sandiaga Uno terlihat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Raja Mempawah, Pangeran Ratu Mula Wangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim. Saya menyampaikan banyak-banyak apresiasi dan terima kasih kepada Yang Mulia Baginda Raja atas gelar kehormatan yang diberikan kepada kami, Ujar Sandiaga Uno. Di hadapan Raja Mempawah, Sandiaga Uno menyampaikan keinginannya untuk berkunjung kembali ke Mempawah di lain waktu. Pada kesempatan berikutnya, ada destinasi wisata yang ingin kita lihat, yakni Hutan Adat Keraton Amantubillah Mempawah, Ujar Sandiaga Uno. Disambut tepuk tangan tamu undangan. Sandiaga Uno turut mengapresiasi kepada Yang Mulia Baginda Raja Mempawah yang bersama-sama mendukung pelestarian budaya. Atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami juga turut mengapresiasi kepada Dinas Pariwisata Pemprov dan Ibu Bupati Mempawah yang terus melestarikan budaya sebagai daya tarik wisata dan juga produk ekonomi kreatif kita. Tentunya kita sangat mendukung pelestarian budaya ini, ungkap Sandiaga Uno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!